Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sissing Chi Season 7 Versi Man Hua Episode 26 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya Raja Setigar Bayang Gila Itu sedang menuliskan sesuatu Dan sambil menulis, ia pun berbicara sendiri Ia pun berkata Neraka tidak kosong, aku tak akan menjadi seorang Buddha Neraka tidak kosong, aku tak akan menjadi seorang Buddha Karena ternyata tulisan-tulisan yang dituliskan Raja Setigar Bayang itu Adalah kata-kata yang diucapkannya itu Melihat hal itu, roh darah bumi pun lalu berkata Setigar Bayang Gila, cita-citamu sangat bagus Dan mendengar komentar seperti itu Setigar Bayang pun seketika terkejut dan berkata Bagus katamu Ia pun lalu melesat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan roh darah bumi Dan langsung berkata Woy, cita-citaku ini tidak bagus Karena ini tidak sesuai dengan rencanaku Hal itu langsung membuat roh darah bumi sangat terkejut Gerakannya begitu cepat Kekuatan iblisku hampir tak bisa melihatnya Kekuatan orang gila ini ternyata tak terduga Ucap roh darah bumi Lalu terlihat, Setigar Bayang pun masih saja bertingkah aneh Ia pun berjalan mengelilingi roh darah bumi Dan tampak memperhatikan sesuatu di sekeliling Roh darah bumi pun jadi keheranan dan ia bertanya dalam hatinya Apakah ia akan melakukan gerakan secara tiba-tiba lagi? Lalu Setigar Bayang pun kemudian berhenti tepat di hadapan roh darah bumi dan berkata Hei temanku, aku bisa melihatmu kalau kamu itu mirip denganku Lalu roh darah bumi pun agak terkejut dan berkata Oh, memang aku sama dengan Setigar Bayang Karena aku juga mempunyai cita-cita yang sama denganmu Setigar Bayang pun tampak terkejut dan bertanya Apa itu? Lalu roh darah bumi pun menjawab Membunuh para dewa Dan terbang ke langit di saat masa yang sulit ini Mendengar hal itu Seketika Setigar Bayang pun langsung melompat Dan dengan cepat ia menulis sesuatu sambil berkata Neraka tidak kosong Bersumpah untuk tidak menjadi Buddha Membunuh para dewa Dan terbang ke langit di saat masa yang sulit Roh darah bumi dan Jizou pun disitu hanya terdiam Dan memperhatikan tingkah aneh dari Setigar Bayang Lalu Setigar Bayang pun disitu berkata Beberapa kalimat itu tampaknya saling berkaitan Lalu Jizou pun kemudian mengatakan kepada Setigar Bayang Jika anda ingin mengosongkan neraka Anda harusnya membuka pintu neraka Dan melepaskan makhluk dari dunia bawah Untuk membiarkan mereka hidup di dunia Agar mereka juga bisa memasuki surga Lalu Raja Setigar Bayang pun kemudian berkata Makhluk dunia bawah jika hidup di dunia Maka akan sulit bagi manusia untuk menolaknya Tapi para dewa Kekuatannya memang luar biasa Bukankah jika seperti itu Maka sama saja akan menyatakan perang terhadap para dewa Roh darah bumi pun kemudian menjawabnya Baik, oleh karena itu Maka kita harus mengalahkan surga dan membunuh para dewa Agar semua makhluk di dunia bawah Bisa terbang ke sana di masa sulit ini Lalu Setigar Bayang pun berkata lagi Sasin Guanyin, Tata Gata sendiri saja Dapat membuat sekelompok iblis menundukkan kepala kepada mereka Jangan lupa bahwa ada juga Raja Kebajikan Dan bahkan dewa langit yang telah hilang selama bertahun-tahun Cita-citamu ini mungkin hanya sebuah kebodohan Lalu roda rah bumi pun menjawabnya Hal itu mungkin jika mereka bersatu Tapi itu tidak masuk akal Sayang sekali Mendengar hal itu tiba-tiba saja Setigar Bayang tertawa dan berkata Wah, wah, wah Ada berita apa dari surga? Apa masalahnya? Lalu roda rah bumi pun menjawab Ini bukan masalah besar Hanya saja Raja Kebajikan itu adalah sampah Hal itu langsung membuat Setigar Bayang kaget dan melompat ke belakang Apa? Bagaimana mungkin Taizun jadi seorang sampah? Lalu seketika Setigar Bayang pun melompat ke sana kemari Apa yang aneh tentang itu? Karena bayangan Buddha saya juga bisa menjadi iblis Mengapa kamu tidak bisa berbuat kebajikan dan malah menjadikannya kambing hitam? Dan masih melompat-lompat Ia berkata lagi Apa hal buruk yang dilakukan Taizun? Lalu roda rah bumi pun disitu kemudian menjawab Dia telah menggunakan peninggalan sihirku kepada Sasin Sehingga membuat dia berubah dari dewa menjadi iblis Dari baik menjadi jahat Setigar Bayang pun kemudian tertawa Sungguh? Hahaha Raja Kebajikan Kamu sangat bodoh Sangat bodoh Melihat tingkah dari Setigar Bayang itu Roh darah bumi dan Jizu pun kehiranan dan saling memandang Lalu tiba-tiba Setigar Bayang pun melompat ke arah roh darah bumi Dan di hadapan roh darah bumi ia pun berkata Kamu sudah menjadi salah satu dari ketiganya Dan dekat dengan surga pertama Apakah anda masih mau berjuang? Apa yang kamu berjuangkan? Apa? Kecuali Lalu Setigar Bayang pun bertanya lagi Siapa namamu? Lalu roh darah bumi pun menjawab Namaku roh darah bumi Lalu Setigar Bayang pun berkata Kamu adalah roh darah bumi? Aku selalu mengira kamu adalah dewa ya Kamu adalah roh darah bumi Aku selalu mengira kamu adalah dewa Ya seorang dewa Roh darah bumi pun lalu berkata dalam hati Orang ini sangat bodoh Terlihat Setigar Bayang pun kemudian berbalik Dan ia berkata Bicara masalah kebenaran Kamu itu adalah orang yang berdosa di surga Lalu Jezo pun kemudian mulai berkata Kalau mereka kesini Adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada Setigar Bayang Apakah kamu memintaku untuk menjawab? Ucap Setigar Bayang Dan tiba-tiba saja Jezo pun kemudian akan nyelolong pamit dari situ dan berkata Kalau begitu kami akan permisi saja Kelihatannya Anda mungkin tidak tahu jawabannya Lalu dengan cepat Setigar Bayang pun melompat di depan mereka dan berkata Apakah kamu ingin bertanya? Mengapa Taizun sangat berbahaya? Dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Darah bumi pun lalu menjawab Memang itu yang ingin aku tanyakan Lalu Setigar Bayang pun berkata Tidak perlu lebih banyak bicara lagi tentangnya Sasin Guan Yin Diciptakan oleh tiga dewa kuno Dan ia adalah dewa yang diandalkan Dan menjadi pemimpin di alam surga sekarang Dan sekarang Raja Kebajikan menyakitinya Karena terobsesi dengan iblis Sudah jelas Ia ingin menggunakan kejadian ini Untuk membasmi kekuasaan yang lama Dan langkah selanjutnya Pasti dia sudah menyiapkannya Roderah bumi pun langsung bertanya Apa langkah selanjutnya itu? Lalu Setigar Bayang pun menjelaskan lagi Dia adalah dewa dari para dewa tiga dewa kuno Nama itu tidak lagi bisa memuaskannya Dan ia akan membuat kelompok dewa yang baru Dia ingin menjadi seorang pemimpin surga Eh tidak Yang dia inginkan adalah menjadi satu-satunya dewa tertinggi Dari tiga alam Lalu Roderah bumi pun kemudian menjawab Aku jadi tidak bisa berpikir lagi Apa yang akan kita lakukan Dan tentang apa yang akan dilakukan Raja Kebajikan Aku jadi tak kepikiran akan seperti ini Lalu Jizou pun berkata Kita semua lagi terfokus menutupi satu sama lain Lagian kita berada jauh di dunia bawah Sedangkan dia berada di surga Sin kemudian beralih di ujung langit atas di surga tiga-tiga Terlihat disitu ada menara yang sangat tinggi Ya bisa dibilang hampir mirip dengan menara Karin di film Dragon Ball ya guys Dan juga terlihat disitu Ada Raja Kebajikan yang terbang dengan piring terbangnya menuju ke atas Dan sampailah ia di puncak menara itu Yang berbentuk datar dan bergambar Yin dan Yang Di puncak menara Yin Yang Raja Kebajikan pun lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan kipasnya Ia pun lalu memanggil api sembilan surga Seketika dari bali awan surga yang paling atas itu Keluarlah api yang berwujud burung poenik Yang berjumlah sembilan dengan warna yang berbeda-beda Jiwa api itu pun kemudian serentak menuju ke Raja Kebajikan Dan terlihat Kipas yang diangkat Raja Kebajikan pun mengeluarkan cahaya Cahaya itu kemudian menarik semua jiwa api yang berwarna-warni itu Dan doar Jiwa api itu pun kemudian meledak secara bersama-sama di menara itu Dan seketika muncullah sebuah altar yang berwarna hitam Dan dari altar itu muncullah beberapa patung dewa Patung dewa itu kemudian berkumpul dan berjajar di altar itu Menghadap Taizun yang berada di atas menara Lalu Sang Raja Kebajikan pun kemudian berkata di hadapan mereka semuanya Garis depan tim dewa kebajikan Lalu Raja Kebajikan mengeluarkan kertas-kertas mantra yang sangat banyak dari kedua tangannya Ia pun lalu berteriak Anak-anak tim kebajikan Hari ini saya berada di atas pilar Optimus One Dan hari ini altar poenik Akan mengadakan upacara pengangkatan dewa Sehingga kalian sebentar lagi akan resmi menjadi generasi dewa baru Lalu seketika muncul api poenik yang sangat besar dari tangan Taizun Raja Kebajikan pun berkata lagi Kalian semua akan mendapatkan kekuatan dari Tuan Wang Seng Buddha Saya disini Patria Tianzun berada di atas kalian untuk menyaksikan pengakuan kalian Seketika api jiwa poenik yang sangat besar itu terbang dan masuk ke dalam awan di langit Ayo kejayaan Ucap Raja Kebajikan Lalu dari awan itu pun muncul petir yang dasyat dan langsung menyambar ke altar Petir-petir itu pun menyambar semua patung yang ada di situ Seketika patung batu itu kemudian pecah dan keluar orang yang hidup Dan orang-orang yang telah hidup itu pun langsung berlutut kepada Sang Raja Kebajikan Sebagian mereka pun masing-masing berkata Sun Mon Sang Raja Kinseng Hormat kepada Taizun Racun api langit Hormat kepada Taizun Dewa Buddha tidur satu alis Hormat kepada Taizun Dan mereka semuanya pun dengan kompak memberikan hormat kepada Taizun dan berkata Hormat kepada dewa pencipta yang agung Lalu di situ Taizun pun berkata Hei para dewa Apakah kalian tahu mengapa aku menciptakan kalian Dan terlihat para dewa baru itu pun hanya terdiam dan masih berlutut Lalu Raja Kebajikan pun berkata lagi Surga tidak seperti dulu lagi Saatnya untuk membersihkan surga Tempat para dewa tinggal Aku benar-benar tidak ingin melihat perang antara Lingbao Tiangzun dan Yuanzi Tiangzun Yang berusia seabad seperti itu lagi Saya tidak ingin insiden jiwa gelap muncul lagi di setiap bagian-bagian langit Wahai kalian para dewa Kalian masing-masing ikut bertanggung jawab kepada alam surga yang baru Lalu pasukan para dewa baru itu pun kemudian serentak berkata Tolong pimpin kami Kami akan melaksanakan perintah Anda Lalu Raja Kebajikan pun berkata Aku sangat bangga Selama kalian yakin Maka kita pasti dapat mengubah langit Namun jika para dewa dari generasi sebelumnya ingin menghentikan kita Titik-titik Lalu seketika para dewa itu pun serentak berkata Kami akan bunuh dewa itu Lalu Taizun pun berkata lagi Lalu bagaimana jika sang Buddha mencegahnya Mereka pun serentak berkata Kita akan singkirkan Buddha Lalu Taizun pun berteriak Ingat kita tidak haus darah Tetapi kita mempunyai tujuan yang benar Hanya saja caranya berbeda Karena kita bukan iblis Lalu Taizun pun berkata dengan pelan Karena lebih tepatnya kita adalah para dewa iblis Sin kemudian beralih di desa Samsara Di situ terlihat Tuan Zhu memberitahu kepada Biksu Tong Bahwa di tempat ini ada kuburan yang bernama kuburan umur panjang Lalu Biksu Tong pun bertanya Kapan anda menemukan tempat itu? Apakah tempat itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan seseorang dari kematian? Lalu Tuan Zhu pun berkata Kalau ia menemukannya baru tahun lalu Ketika salah satu cucu dari anaknya meninggal Dan ia menguburkannya di pemakaman panjang umur itu Lalu Tuan Zhu pun lanjut bercerita Setelah tiga hari dari kematian cucu itu Pada malam hari Dia kembali untuk menemuiku Dan cucu dari Tuan Zhu itu pun berkata Aku lapar Aku sangat lapar Jelas saja hal itu membuat semua orang yang ada di rumah itu langsung kaget Melihat makanan yang sangat banyak di meja itu Tak disangka Bocil itu pun langsung memakan semuanya dengan sangat rakus dan banyak Orang-orang di situ sangat terkejut Kenapa anak yang sudah meninggal itu lahir kembali dan kelaparan seperti itu Melihat hal itu Ibu dari anak itu pun berkata Bagaimana bisa seperti ini? Ini bukan anakku Sedangkan Tuan Zhu pun juga sangat kaget Apakah dia kerasukan? Ucapnya Lalu ia pun segera menyuruh para pengawal untuk membunuhnya Para pengawal itu pun segera bertindak Dan memukuli cucu dari Tuan Zhu itu dengan balok kayu Pukulan yang keras itu membuat Bocil itu pun jadi babak belur guys Hingga akhirnya Tuan Zhu pun merasa iba dengan nasib cucunya itu Dan ia langsung berteriak Cukup, hentikan! Lalu seketika Para pengawal itu pun berhenti memukuli Bocil itu Tuan Zhu pun berkata Kasian sekali kau, Min'er Dan terlihat Bocil itu pun dengan keadaan terluka Tetap saja ia makan makanan di situ dengan rakusnya Tapi tiba-tiba saja tubuh Min'er pun semakin lemas Ia lalu menjatuhkan makanan yang dibawanya Dan ia pun juga terlihat memuntahkan sesuatu Hingga akhirnya Ia pun terkelitak di situ tak berdaya guys Lalu Tuan Zhu pun berkata kepada Biksu Tong Cucuku itu berlumuran darah dan sudah tak berdaya Tapi aku tahu dia belum mati Hingga aku pun sangat lelah Dan ku tinggalkan dia dan pergi tidur Mendengar hal itu lalu Biksu Tong pun bertanya Saat cucumu meninggal dan sebelum ia terlahir kembali Apakah terjadi suatu hal yang aneh di pemakaman panjang umur Lalu Tuan Zhu pun mengatakan Kalau pada saat itu ada banyak darah mengalir dari tanah Yang melewati pemakaman panjang umur Lalu darah itu pun tiba-tiba menghilang tanpa cecak Hal itu membuat Biksu Tong pun bertanya lagi Apakah semburan darah itu berlangsung selama tiga hari Tuan Zhu pun menjawab Bagaimana anda tahu Lalu Biksu Tong pun berkata Kalau itu seperti yang diceritakan saat mereka bertemu dengan Dewa Bumi Bahwa Dewa Bumi mengatakan Kalau waktu itu muncul sungai darah Tuan Zhu pun langsung kaget Sungai darah? Sungai darah apa? Lalu Biksu Tong pun berkata Pemakaman panjang umur yang memiliki kekuatan kebangkitan Pasti ada hubungannya dengan darah misterius Tampaknya ini ada kaitan yang luar biasa Tuan Zhu, desa ini terletak di jalur monster kan? Lalu, apakah anda pernah mendengar tentang 6 monster yang kejam itu? Lalu Tuan Zhu pun berkata Tentu saja saya pernah mendengarnya Itu adalah legenda 6 ras monster yang paling brutal Baishi pun langsung terkejut melihat Tuan Zhu ternyata tahu tentang monster itu Lalu Tuan Zhu pun berkata Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya Dan dari 6 ras suku itu Salah satunya adalah termasuk aku Yaitu ras umur panjang umur Jelas saja hal itu langsung membuat terkejut Baishi, Putri Tengkora, dan Yutau Dan tiba-tiba saja Terlihat seorang yang datang dari Bali Asap Biksu Tong pun langsung meliriknya Dan ternyata yang datang itu adalah segerombolan mayat hidup Semuanya pun jadi terkejut dibuatnya Dan dari belakang gerombolan zombie itu Lalu muncullah Sang Raja Zombie Biksu Tong pun lalu berkata Itu mereka Yutau pun jadi berkata Bahkan mereka mengejar kita terus Dan terlihatlah Raja Zombie itu keluar dengan bersama Aoye Lalu ia berkata Tuan Tan San Zhang Seorang teman ingin bertemu denganmu Biksu Tong pun langsung terkejut dan berkata Aoye Yang lain pun juga terkejut dan senang melihat Aoye Dengan cepat Aoye pun langsung memeluk gurunya itu Hei, kamu baik-baik saja kan? Tanya Biksu Tong Tapi seketika Biksu Tong pun sangat terkejut ketika menyentuh tubuh Aoye Lalu ia berkata Apa yang telah terjadi dengan tubuhmu? Kenapa sangat dingin? Lalu Biksu Tong pun juga menyentuh leher Aoye yang terluka parah itu Di situ Aoye pun menangis dan berteriak Guru, aku sudah mati Sontak saja semuanya jadi kaget mendengar hal itu Lalu Biksu Tong pun bertanya Apakah kamu terkebur di pemakaman umur panjang? Lalu dengan sangat sedih Aoye pun berkata Betul, aku sekarang adalah monster abadi Sin lalu berpindah di tempat Tata Gata Terdengar Tata Gata pun berkata kepada roh darah bumi Aku telah menjawab pertanyaanmu Apakah kamu puas? Tata Gata Kamu bahkan berani akan membunuh Raja Kebajikan demi keadilan Bagaimana aku masih tidak puas? Lalu Tata Gata pun berkata Sekarang adalah giliranmu Kembali ke pertanyaanku Saat ini seluruh alam bangsa naga Alam manusia Alam surugawi Dan seluruh dunia Membunuh dengan kejam seperti orang gila Dan orang yang tidak melakukan pertempuran Maka akan mati Apakah itu semua ada hubungannya dengan dirimu? Lalu roh darah bumi pun menjawab Itu benar Aku menggunakan besarnya kekuatan jantung bumi Untuk mempengaruhi hati dari semua orang di 3000 dunia Dan menginginkan mereka untuk saling membunuh Tata Gata pun kemudian jadi bertanya Mengapa? Lalu roh darah bumi pun menjawabnya Kepencian yang ditimbulkan oleh pembantean Darah dan kepencian Dapat membantuku untuk menyembuhkan lukaku Dan mempercepat regenerasi tubuhku Tetapi jika bukan karena kekuatan penghisap bintang hitamku Yang menyerap 9 hari dan 10 tempat Aku tidak akan bisa menghabus kekuatan kepencian itu Dan hal yang paling kuat adalah jantung bumi Dengan kekuatannya yang membingungkan Dapat mengendalikan dirimu Dan membunuh mentalitas seseorang Lalu Tata Gata pun bercerita Ya di hari itu Saat aku membunuh Syotian Pikiranku benar-benar kacau Bahkan aku dibaksa untuk mengambil keputusan yang salah Dan hari itu aku menggunakan pukulan Buddha untuk membunuhnya Aku benar-benar melupakan belas kasihku Dan bahkan membohongi diriku sendiri Bahwa pembunuhan Syotian itu adalah untuk menyelamatkannya Jika waktu itu aku bisa berhenti dan berpikir lagi Mungkin ada cara yang lebih baik dari itu Lalu Rodara Bumi pun berkata Dapat membuat Tata Gata kehilangan belas kasihan seperti itu Tentu saja ini sangat menakjubkan Lalu Tata Gata pun menjelaskan lagi Sasin Guan Yin awalnya ingin menggunakan kekuatan niat membunuh dari perang naga Untuk menarikmu keluar Tapi tetap saja Praktek itu bertentangan dengan niat baik Dan bagaimanapun Itu masih tetap salah Lalu Rodara Bumi pun berkata Tata Gata Jika tidak ada dua fase itu Aku tidak bisa pulih dan keluar secepat ini Lalu Tata Gata pun berkata Kami telah melakukan segala cara yang mungkin untuk menemukanmu Tetapi secara tidak terduga Ini semua dikendalikan oleh keinginanmu Sepertinya Aku dan Sasin Guan Yin Sepenuhnya telah kalah darimu Lalu Rodara Bumi pun menanggapi perkataan Tata Gata itu Dan berkata Hingga akhir pertarungan Masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah Kau tahu Orang yang akhirnya menghancurkanmu Mungkin bukan aku Tapi musuh yang bersembunyi di kegelapan Dan tiba-tiba saja Ceder Seketika keluar petir yang menyambar dengan dahsyat dari langit Dan seketika turunlah hujan yang sangat deras Tata Gata pun jadi sangat heran Dan sambil memandang ke atas Ia pun berkata Baru saja cerah Tapi sekarang turun hujan yang deras Lalu Rodara Bumi pun mengatakan Kalau ini adalah air mata surga Tata Gata pun berkata Raja Kebajikan itu dewa atau iblis Masih perlu mencari buktinya Jangan langsung mengambil kesimpulan Lalu Rodara Bumi pun menjawabnya Raja Kebajikan telah keluar dari aturan surga Dan ia telah menghormati iblis ini Jika surga itu hidup Maka ia pasti akan meneteskan air mata Hei Tata Gata Terus terang Semakin aku tahu tentangmu Semakin aku menghargai mu Karena kau bisa menghargai perbedaan Kalau boleh Aku benar-benar ingin berteman denganmu Dan sambil masih memandangi langit Tata Gata pun tersenyum dan berkata Rodara Bumi Kamu itu adalah iblis yang sebenarnya Tapi jika dibandingkan dengan orang yang merasa benar Kamu itu jauh lebih baik Mendengar hal itu Rodara Bumi pun langsung tertawa dan berkata Hahaha saat itu Aku pikir orang yang paling mengertiku adalah Taizun Tapi sayangnya aku salah Dan hari ini Aku menemukan bahwa kamu adalah orang yang paling memahamiku Dan ku harap Kali ini penilaian ku benar Hal itu membuat Tata Gata pun jadi bertanya Saat kapan akhirnya kau mengetahui tentang kebenaran dari Raja Kebajikan itu Lalu Rodara Bumi pun menjawab Saat aku berperang bersama Dewa Surga Aku tersesat Lalu Rodara Bumi pun lanjut bercerita Saat itu Saat aku menjadi murid dari Dewa Agung karena kekalahanku Aku kemudian kenal dengan tiga Dewa Kuno Dan di antara ketiga Dewa Kuno itu Raja Kebajikan lah yang paling dekat denganku Mendengar hal itu Tata Gata pun lalu berkata Apakah saat itu engkau berpikir Saat penciptaan langit dan bumi Dan setelah kemunculan naga dan iblis serta manusia Jumlah pembunuhan meningkat Dan siklus reinkarnasi tidak lagi seimbang Dan tidak lagi harmonis Lalu Rodara Bumi pun bangkit dari duduknya Ia pun berkata Bagus Ia pun lalu meletakkan tangannya Di pula air yang menyegel sasin Lalu Tata Gata pun juga bangkit dari duduknya Sambil berkata Apakah menurutmu Tiga ribu dunia yang semakin hari semakin kacau Dan itu membuat engkau menjadi merasa dosa dan kotor Jadi kau harus membersihkan Dan mencuci dunia dengan memulainya dari dunia manusia Mendengar hal itu Rodara Bumi pun berkata Apakah itu adalah cerita yang disampaikan oleh Raja Kebajikan Benar Ucap Tata Gata Lalu Rodara Bumi pun berkata lagi Aku mengatakan ini Hanya kepada Dewa Tianyi dan Taisang Lao Jun Dan Dewa Agung Tentu saja menentangnya Akan tetapi Taisang Lao Jun Saat itu benar-benar setuju denganku Tata Gata pun jadi terkejut dan berkata Raja Kebajikan setuju Lalu Rodara Bumi pun menjawab Tentu saja Tapi dengan Dewa Agung di surga Taisun mempunyai retorika lain di depannya Tata Gata pun bertanya Lalu Raja Kebajikan yang bersikap seperti itu kepadamu Sebenarnya apa tujuannya dibalik itu? Rodara Bumi pun menjawab Tujuannya adalah untuk menjadi temanku Apakah kamu tahu Tata Gata Saat itu ketika saya kalah dari Tianyi Saat itu aku dikubur dengan sebuah kata teman Sebuah kata teman Itu adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan Oleh dunia sekalipun Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih Sudah nyimak alur cita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya